selamat menikmati oke untuk sobat FHR semua yang baru nemu channel FHR atau yang sudah pernah nonton tapi belum subscribe jangan ragu langsung aja di subscribe di bawah karena kita membahas semua tentang Hot Wheels dan Pernak Perniknya tentunya Hot Wheels yang bernilai investasi tinggi sobat FHR jangan lupa juga tekan tombol loncengnya sobat FHR agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari FHR kita unboxing aja hari ini untuk sobat FHR yang masih hunting tetap patuhi protokol kesehatan langsung kita unboxing cekicol baik sobat FHR ini dia paketan dari Mbak Ria Ayudiah salah satu seller di Surabaya sobat FHR nah ini juga termasuk seller yang ngetop dan terkenal juga sobat FHR di Facebook ya tentunya sobat FHR di Facebook kalau di IGnya ada juga ya ini perdi ningrum kalau di Facebook tuh Ria Ayudiah di Facebook saya tahunya di Facebook sih atau pens page-nya Tante Daikes ya kalau di IG saya kurang kurang sering untuk membuka IG nah ini di Facebook yang jelas ya sobat FHR ini beliau juga menyimpan hot item hot item yang hot wheel hot wheel yang masih sudah langka sobat FHR seperti hot wheel hot wheel lama juga beliau masih simpan ya sobat FHR kalau mau kontak-kontak langsung aja di FB dan pen page-nya juga dan IG-nya juga ada sobat FHR ini sudah kita pesan sebenarnya dari tanggal berapa ini ya bulan 10 apa ini ini 2020 bulan 11 eh bulan ini ini sobat FHR Desember ya sobat FHR 2020 sobat FHR nah ini sudah lama juga baru sempat kita buka langsung aja kita ambil peralatan kita yaitu cutter anak di bawah umur jangan bermain cutter oke kita buka plastiknya dulu dulu ini pakai plastik ya dilapisi plastik lagi nih ini bagus nih aman dari hujan hujan dan banjir-banjir yang terkait dengan air lah sobat FHR pastinya aman ya ini boxnya juga dual layer ya boxnya nih kelihatan dari sini ya sobat FHR dual layer nah ini ya sobat FHR si Tante Daikes oke langsung kita buka aja bismillahirrahmanirrahim item apa yang pernah saya pesan di om eh om lagi Tante Ria ya oke ini sobat FHR ini sering buka PO-PO-an juga nih Tante Ria nih hot wheel-hot wheel terbaru tentunya ya oke jangan sampai kepencet dan di dalam ya ini dua layer ya sobat FHR jadi aman sobat FHR oke kita buka ini wah masih baru kayaknya ini boxnya di dalam ada serutan-serutan kertas untuk melindungi dari gempuran benda-benda dari luar sobat FHR yang biasanya bikin kardus jadi penyok ini item apakah sobat FHR dan saya sudah bisa melihatnya tentunya ini hot item salah satu jenis hot wheel juga yang banyak sekali penggemarnya sobat FHR apakah itu ini dia sobat FHR wuuu saya mendapatkan oh sampai berdebu nih sobat FHR di dalam nih mendapatkan ini dia sobat FHR Datsun Bluebird 510 hot wheel car kultur hot wheels ini di lelangan ya berarti kalau ada nomor-nomor kayak gini sobat FHR ini di lelangannya ini hot wheel car kultur tapi kartunya ini kecil ya gak seperti biasa ya tapi gak ada tulisan ini 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 park kultur sobat FHR tapi gak ada tulisan ininya gak ada tulisan hot wheels premium ya nah ini aneh juga ini kita simpan dulu disini dan satu lagi nih ini sobat FHR ada satu lagi ini dia oh ini dia si geser geser safety bel air geser yang heat flat oke kita bahas dan kita lihat di bagian sini apakah masih ada sobat FHR ternyata gak ada lagi sobat FHR ya dan gak ada lagi oke aman gak ada lagi kita singkirkan dan kita akan bahas ini sobat FHR bahas dulu pertama si safety bel air geser ini what will showdown tahunnya tahun berapa ya HW workshop kayaknya ini tahun lama juga sobat FHR dan kart bubble nya juga aman ya nah ini kita lihat bagian belakang copyright 2013 metal keluaran tahun 2013 ya nah ini dia sobat FHR keluaran tahun 2013 gak seperti ini juga ya gak jauh-jauh gak jauh-jauh dari tahun debutnya ya sobat FHR ini si heat flat keluar dia sobat FHR nah ini heat flatnya berwarna orange wow dan si geser ini kebanyakan ya gak kebanyakan sih hampir 50% mobilannya itu di apa ditampo seperti ada api-apinya sih itu sobat FHR ya nah kemarin juga kita nemu yang punya om dani peraja itu yang red edition itu juga seperti tampo api-api gitu ya ya kalau ada juga temen daycaster itu yang bilang om siapa ya kemarin tamponya seperti batik-batik gitu katanya dan ini kolektor item sobat FHR collectible item dan harganya juga sekarang masih di bawah 100 ribu ya sobat FHR ini dan ada kemungkinan harga ini akan naik seiring dengan semakin langkahnya si headplate ini di pasaran nanti sobat FHR oke nanti mungkin ini akan kita lose juga nih sobat FHR ya nah dan yang satu lagi ini tentunya salah satu fokusan dari FHR juga kita taruh disini ya sobat FHR ya ini kita maju kan lagi nih kemunduran nih sisi T-nya nih nah ini sobat FHR nah yang kedua ini adalah tentunya sudah mulai susah dicari ini sobat FHR ini juga kartnya kenapa bisa pendekin ya Hot Wheels Car Culture jaman dulu kali ya ini keluar tahun copyrightnya 2016 ya by metal track day Hot Wheels Car Culture harusnya ada tulisan Hot Wheels Premium ya disini ya tapi ini belum ada logo Hot Wheels Premium mungkin 2016 itu belum ada ya sobat FHR dan di dalam seri track day itu ada Datsun Bluebird Hot Itemnya dan Volkswagen Carman Gia 78 Porsche 935 Porsche 964 70 Cepi Cepel sobat FHR ada 5 ya sobat FHR disini ya sobat FHR oke ini tentunya keluaran made in oh tapi ini made in malaysia ya pertamanya ya dari Hot Wheels Car Culture tapi Hot Wheels made in malaysia ya gak kayak yang premium sekarang itu made in Thailand sobat FHR ini kita coba lihat yang ini punya kita ini ini metal Hot Wheels coba kita lihat made in mana in in is Asia iya iya kartunya seperti ini made in Thailand sobat FHR oh beda ya ini perbedaan car kultur Hot Wheels premium 2018 dan 2016 sobat FHR kartunya kecil yang 2016 dan yang 2018 sudah mulai besar ya sobat FHR nah ini info juga buat sobat FHR dan pengetahuan juga buat saya baru tahu setelah mendapatkan item ini ya sobat FHR nah oke kita tinggalin dulu si geser nah coba kita coba kita bahas si Datsun Bluebird 510 ini sudah mulai langka juga di pasaran sobat FHR meskipun masih ada di beberapa lelangan lelangan seller seller die cash di facebook ya atau di IG sobat FHR ini harganya sekitar sekarang saya lihat di pasaran berkisar antara 250 sampai 300 ribu nah kemarin FHR dapat di bawah itu dan kita akan simpan sobat FHR sampai harganya tentunya sedikit melambung lagi ya sobat FHR nah ini salah satu kolektor item juga dan pantas untuk disimpan apalagi ini cardnya dan bubble aman ya sobat FHR jadi kemungkinan ini gak dikeluarkan dari kandangnya ini gak kita lulus ya karena ini sayang juga dan ini bandnya band karet sobat FHR dan metal metal bodinya dan base bawahnya oke ini tentunya akan kita simpan ini kemarin kelamaan di dalam box sampai berdebu sobat FHR ini debu dari hasil ini serutan kertas untuk mengamankan dari box yang penyok sobat FHR oke untuk sobat FHR yang fokusannya ini silahkan tulis di kolom komentar gimana tanggapannya atau yang menginginkan item ini silahkan tulis di kolom komentar dan kita minta pendapatnya juga gimana dengan hot wheel yang dibahas oleh FHR apakah memang nanti ke depan akan naik nilai harganya sobat FHR oke untuk sobat FHR yang baru nemu channel FHR atau yang sudah pernah nonton tapi belum subscribe jangan ragu langsung di subscribe dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari FHR oke untuk sobat FHR jangan lupa berdoa apapun agama dari sobat FHR semua solat lima waktu itu adalah tetap nomor satu di tengah pandemi sekarang sobat FHR sampai ketemu lagi di video FHR yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh FHR Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton